Halo Superkid, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Hari ini kita ketemu lagi ya di ibadah sekolah minggu L.A. Dunai Nah hari ini keadaannya memang masih sama seperti minggu lalu Kita terpaksa lewat video, tapi Mbak Wanti percaya dimanapun kita berada Termasuk ada di rumah, semangat kita untuk menguji Tuhan, untuk menyembah Tuhan harus selalu menyala-nyala Nah sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Mbak Wanti mau tanya dua hal Tanya dua hal ya, dijawab ya Yang pertama, apakah kalian masih stay di rumah? Atau ada yang masih suka tulen-tulen keluar? Gak ada ya, gak ada ya Semua harus di dalam rumah Harus mainan di rumah, melakukan aktivitas belajar di rumah Jangan kemana-mana dulu Karena memang keadaan belum membaik Yang kedua Yang kedua, setiap hari kalian nonton gak videonya Prof. Firman? Harus nonton loh ya Superkit yang hebat harus nonton loh ya Kenapa? Karena melihat Prof. Firman Kita bisa belajar menjadi anak Tuhan yang kreatif Dan yang pasti lebih pintar Nah oke Kita akan memulai ibadah kita hari ini adik-adik Semuanya lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa dulu sama Tuhan ya Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah Tolong dipantau anaknya Kita sama-sama berdoa ya Semuanya kita lipat tangan tutup mata Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Untuk pagi hari ini Bapak Engkau masih memelihara kami Engkau masih memberikan kepada kami Tubuh yang sehat Engkau boleh beraktifitas Engkau boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan Tuhan Sementara lagi kami akan memulai ibadah kami Kami akan mendengar firman-Mu Kira-nya Tuhan akan mengurapi setiap kami Dimana pun kami berada Bapak Kami percaya Lewat firman Tuhan hari ini Akan membuka mata hati kami Menjadi anak Tuhan yang lebih pintar Menjadi anak Tuhan yang taat dan patuh akan Engkau Dan juga Tuhan memberkati guru-guru kami yang bertugas Engkau urapi mereka Tuhan Sehingga luat pelayanan mereka kami semua Dimana pun kami berada kami terberkati Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berada mengucap syukur Haleluya Amin Oke adik-adik Selamat mendengarkan firman Tuhan Dengarkan baik-baik Jangan ada yang gojek Buka hati Buka telinga kita Untuk kita mendengarkan firman Tuhan Oke Selamat mendengarkan Tuhan Yesus memberkati Shalom adik superkit Gimana kabarnya Halo Yowel Halo JJ Halo Kevin Halo Yuswa Semuanya sehat di rumah Semuanya suka cita Eh pastinya suka cita ya Mbak Irin kangen banget sama kalian semua Nah tapi sayang kita belum bisa ketemu Hari ini kita lewat streaming dulu lagi ya Kita mau dengerin firman Tuhan Tadi sudah berdoa bareng-bareng sama Mbak Orang Dikad Nah hari ini kita mau belajar tentang siapa ya Ada yang tau gak kita hari ini mau belajar tentang siapa Ada yang tau? Gak ada yang tau? Oke cluenya hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang T.O.P.B.G.T Orangnya luar biasa banget Orangnya keren banget Hari ini kita mau belajar dari seseorang yang namanya Paulus Siapa? Paulus Good Pinter Semuanya sudah tau siapa itu Paulus? Hei keren Kita tau siapa itu Paulus? Paulus adalah seseorang yang dulunya itu sukanya jahatin Tuhan Yesus sama murid-muridnya Tapi sekarang sejak bertemu sama Tuhan Yesus Paulus berubah jadi orang yang baik Nah hari ini kita mau belajar dua poin tentang Paulus Apa ya? Yang pertama kenapa Paulus sekarang bisa Eh bukan sekarang ya dulu bisa jadi rasul yang hebat Bisa jadi orang yang luar biasa Karena yang pertama adalah Paulus cinta banget sama Tuhan Yesus Sejak dia ketemu sama Tuhan Yesus Sejak dia kenal pribadi sama Tuhan Yesus Dia cinta banget sama Tuhan Yesus Siapa yang hari ini di rumah hari ini cinta sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan ya? Wih jijis cinta sama Tuhan Yesus Kevin juga Wah yowel mantap Oke good semuanya cinta sama Tuhan Yesus Paulus itu juga cinta loh adik-adik sama Tuhan Yesus Cinta banget Apa sih buktinya kalau Paulus itu cinta sama Tuhan Yesus Yang pertama Paulus itu taat sama apa yang Tuhan Yesus mau Apa yang jadi kehendak Tuhan Kalau Tuhan Yesus bilang Eh gak boleh menyakiti orang lain Paulus gak menyakiti Nah hari ini ya kita juga mau Mencontoh Paulus Kalau kita mau jadi orang hebat Kayak Paulus Mau jadi orang yang keren Dipake Tuhan luar biasa Jangan lupa untuk cinta sama Tuhan Yesus Dengan cara Melakukan apa yang Tuhan Yesus mau Dan di saat Saat ini Apa sih yang Tuhan mau buat kita? Yaitu tetap tinggal di rumah Gak hanya sekedar tinggal di rumah Lalu kita harus ngapain lagi? Kita harus berdoa Kita harus bersekutu sama Tuhan Berdoa buat siapa? Satu Buat Bapak Presiden kita Untuk Bapak Wakil Presiden kita Doakan mereka Supaya apa? Supaya bisa menangani kasus yang terjadi di Indonesia saat ini Berdoa juga untuk semua yang ada Untuk Papa Mama Untuk teman-teman Bahkan untuk kita semua Itu ya Cintai Tuhan Yesus Taat Tetap di rumah Dan jangan lupa berdoa untuk sesama Yang kedua Kenapa ya Paulus bisa jadi orang yang hebat? Yang kedua adalah Paulus suka belajar Hah? Masa sih Mbak Irin Paulus suka belajar? Iya Paulus suka belajar Paulus punya guru pribadi Namanya Gamaliel Namanya siapa? Gamaliel Paulus juga belajar Paulus juga suka baca buku Dan hari ini Jadi anak-anak Tuhan Kita juga harus belajar Nah hari ini Mbak Irin mau ajak kita aktivitas sebentar Kita mau belajar Belajar apa ya? Mbak Irin sudah bawa Tara Di sensor ya Mbak Irin bawa sabun cuci tangan Nah hari ini Kita mau belajar Gimana sih caranya cuci tangan yang baik dan benar Kalau adik-adik punya sabun tangan Di rumah sekarang diambil dulu Buruan mari diambil dulu Minta sama mama atau papanya Udah? Udah? Mbak Irin setia menunggu kalian Oke JJ udah Kevin udah Yowel udah Yosua udah Sekarang gimana caranya? Yang pertama Sabun tangan Jangan lupa basahi dulu tangan kalian Yang kedua Sabun cuci ini Taruh di tangan kalian Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Gosok-gosok bagian telapak tangan Yowel semuanya gosok-gosok Udah gosok-gosok belum? Kalau bagian tangan udah Sekarang gosok bagian belakang tangan Kayak gini Semuanya Nah digosok-gosok-gosok Kalau sudah bagian belakang tangan Sekarang bagian sela-sela tangan semuanya Dua-duanya digosok-gosok Sela-sela tangan kita Nah sudah semua? Kalau udah Sekarang bagian kuku kita Nah seperti ini Digosok-gosok Gosok-gosok Kalau sudah jangan lupa bagian jempol tangan kita Juga digosok-gosok Digosok-gosok Kalau sudah semuanya Pinter Semuanya sudah melakukannya ya Nah sekarang Bagian dalam kuku kita Diputar-putar seperti ini Nah jangan lupa Dua-duanya Oke Kalau sudah bagian pergelangan tangan kita Oke Sudah semua? Oke good Kalau sudah semua Silahkan sekarang Dicuci dulu Dibilas dulu tangannya Kalau sudah Siap dah tangan kita bersih Dan kita bisa beraktifi Jadi jadi anak Tuhan yang pintar Cintai Tuhan Yesus Cintai sesama Dan jangan lupa berdoa buat mereka Yang kedua harus rajin belajar Kayak Paulus Dan hari ini kita sudah belajar satu hal Yaitu Cuci tangan Jangan lupa Tetap sehat Tetap kuat di rumah Kita mau berdoa sama-sama ya Kita mau lipat tangan kita Kita mau berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Kami mau jadi Paulus Paulus masa kini Tuhan Kami mau jadi anak-anak Tuhan Yesus Yang mencintai Tuhan Yesus Dengan melakukan apa yang Tuhan mau Kami mau tetap di rumah Kami mau berdoa buat bangsa kami Dan kami juga mau berdoa buat papah, mamah Dan teman-teman kami Yang kedua Tuhan Kami mau seperti Paulus Kami mau rajin belajar Kami mau terus belajar Dan hari ini Tuhan Kami sudah belajar untuk cuci tangan Ajarin kami Bisa tertip untuk melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Sampai jumpa besok lagi adik-adik Dan jangan lupa Ajarin mamah papahnya di rumah Untuk cuci tangan juga Kayak yang tadi Terakhir Mbak Irano bilang Salam iman dan salam imun Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati